Untuk mengetahui kondisi terkini dari persiapan jelang aksi bela palestina yang akan diselenggarakan besok, kita bergabung dengan Dipo Nurbahagia di sana. Ya, Dipo, ada persiapan apa lagi dari panitia jelang aksi besok? Dipo? Dipo, silakan. Dipo, silakan. Pada esok hari, Kia Haji Maruf Amin menjelaskan bahwa aksi pada esok hari ini memang direspon, ataupun merupakan respon dari statement Presiden Amerika Serikat yang secara sepihak begitu menyatakan bahwa Jerusalem merupakan ibu kota dari negara Israel. Artinya, bahwa aksi bela palestina ini memang benar-benar murni dukungan kepada negara palestina yang dinilai dalam beberapa tahun ini selalu mengalami penindasan dan juga selalu terzolimi oleh beberapa negara. Dan momentum esok hari juga akan digunakan untuk mendoakan beberapa ataupun sejumlah warga Islam yang berada di beberapa negara seperti Yemen, Syria, kemudian juga ada Myanmar tentunya yang masih dalam masa ataupun yang masih dalam percobaan begitu. Kemudian juga akan digunakan momentum untuk mendoakan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang tinggal di pesisir selatan Pulau Jawa yang pada malam hari kemarin ini mengalami bencana yakni gempa bumi dengan skala yang cukup tinggi. Aksi esok hari akan dimulai sekitar pukul subuh begitu ataupun akan dimulai dengan melakukan sholat subuh berjamaah, kemudian akan pindah ataupun akan dipusatkan di Silang Monas, Jakarta, di mana di Silang Monas ini akan menjadi pusat dari perhelatan acara. Diprediksi bahwa akan ada 3 juta hingga 7 juta umat muslim yang akan turun langsung ke lapangan untuk mengikuti aksi bela palestina. Nah, tidak hanya dalam skala nasional, Fandi, namun juga aksi bela palestina ini juga akan menjadi sorotan internasional di mana ada media-media dari beberapa negara begitu yang turut meliput, dan juga ada beberapa warga dari negara tetangga seperti Malaysia, Brunei, dan juga Singapura yang akan turut andil dalam mengikuti aksi bela palestina esok hari. Kiai Haji Maruf Amin juga memastikan bahwa acara esok hari ini akan berlangsung dengan aman, begitu dikarenakan sudah disepakati oleh sejumlah elemen masyarakat, kemudian juga disepakati oleh pihak keamanan, dan juga disepakati oleh pemerintah melalui Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Kiai Haji Maruf Amin juga memastikan bahwa esok hari ini tidak akan ada agenda politik praktis yang akan mengikut campur dalam orasi-orasi. Yang akan dilakukan di silang Monas, Jakarta nanti, setelah aksi berlangsung, begitu akan juga digalang dana untuk menyumbang kepada warga Palestina yang membutuhkan, dan juga nanti aksi ini akan berakhir dengan petisi yang akan disampaikan, ataupun yang akan diberikan kepada pihak pemerintah, Kedutusan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, dan juga tentunya kepada PBB terkait dengan keputusan ataupun statement sepihak yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat pada minggu lalu. Untuk sementara demikian, Fandi, kembalikan dari studio. Semoga sesuai harapan semua pihak, aksi besok berjalan dengan aman dan damai. Terima kasih Dipo Nur Bahagia yang melaporkan langsung dari kawasan Tebet, Jakarta Selatan.